Timnas Indonesia yang berlagak di Piala AFF 2020 hari ini tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di bandara, skuad Garuda langsung menuju ke Hotel Sultan Jakarta guna menjalani aturan pemerintah karantina selama 10 hari. Sang Kapten Asnawi Mangkualam terlihat turun pertama yang kemudian disusul pemain lainnya. Hari ini, anak-anak Timnas sudah mendarat dan semuanya sehat dan kembali ke tanah air Indonesia. Pesawat dari Singapura mendarat pukul 14 lewat 30 menit di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung dikawal dan menjalani PCR kemudian mereka jalani karantina di Hotel Sultan. Kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pada minggu 2 Januari 2022. Namun, dalam kesempatan ini beg jangkung Elkan Bagot tak terlihat. Iryawan membeberkan bahwa Elkan langsung kembali ke Inggris guna memperkuat timnya Ipswiton. Ya, Elkan langsung ke Inggris dari Singapura. Dia juga akan melakukan karantina di sana, kata Iryawan pada minggu 2 Januari 2022. Sementara itu, dua pemain Indonesia yang merumput di klub luar negeri yaitu Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman terlihat ikut rombongan skuad Garuda. Mereka pun akan menjalani karantina selama 10 hari. Setelah itu, para pemain baru diperbolehkan kembali ke klubnya masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!